Pemisah aksi jemput paksa jenazah positif corona di rumah sakit di Batam Kepelawan Riau berbuntut panjang. Satu dari enam orang terperiksa akhirnya ditetapkan aparat kepolisian sebagai tersangka. Satu dari enam terperiksa dalam kasus penjemputan paksa jenazah positif COVID-19 akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Barelang AKBP Yos Guntur menyebutkan satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka terlibat dalam aksi jemput paksa jenazah pasien nomor 415 Kota Batam. Tersangka dikenai undang-undang tentang karantina kesehatan. Lima orang terperiksa lainnya kini masih diperiksa secara maraton. Tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah karena proses hukum masih berjalan. Sebelumnya beredar video aksi jemput paksa jenazah pasien terinfeksi corona warga Bengkong, Batam Kepelawan Riau dari sebuah rumah sakit di Batam. Aksi jemput paksa itu pun sempat viral. Demikian topik terkena, saksikan acara kami selanjutnya. Selamat menikmati, wassalamualaikum.